Intro Aku lagi ada di hutan Di Kalimantan Enggak deh Bunpa Masih di Jakarta Tempatnya di rumah temen aku Bunpa Nanda Ini nih di belakang saya nih Ini hutan buatan Yang lagi ngetrend saat ini Bunpa Nanda Yang lagi hits banget Nah ini bisa menggambungkan dua hobi sekaligus nih Hobi tanaman bisa Sama hobi yang ini Kesayangan-kesayangan kayak gini Juga bisa Bunpa Nanda Lihatnya aja Seger mata Amang pikirannya dan Bunpa Ini namanya Vivarium Berasal dari kata Viva yang artinya kehidupan Dan Arium atau ruang alias tempat Vivarium merujuk pada tempat buatan yang menyerupai habitat aslinya Nah yang ada di sini Vivarium hutan tropis Hits Terutama buat rumah para reptil yang asalnya memang dari sana Tapi selain buat rumah para kesayangan Seperti halnya aquas camp Vivarium juga jadi ornamen sekaligus keseruan tersendiri Kayak Panda Junatan ini Yang dari hobi Jadi salah satu penyedia dan ahlinya lah Seputar ini Terus awalnya gimana nih kok bisa kepikiran Apa itu namanya Bisnis Vivarium ini Awalnya sih Hobinya binatang dulu ya kak Jadi habis itu Kita apa Saya riset lagi Lebih lanjut Ternyata membuat tempat atau enclosure binatang tuh bisa dilihat menarik gitu Bisa gak cuman hanya box aja atau seadanya saja gitu Ternyata kita bisa datengin alamnya langsung ke tempatnya begitu Wah bener banget Bun Pananda Jadi gak cuman kita bisa buat binatangnya betah aja ya Tapi kita juga bisa ini nih sekalian Ngerawat yang ijo-ijo gini Bun Pananda Kalau di rumah kayak gini kan Aduh seger banget ngeliatnya Bener gak sih? Penasaran sih kalau misalkan buat nih satu kotak kayak gini Ini butuh berapa lama sih? Kurang lebih dari 0-3 jam kak 3 jam? Wow lumayan juga ya Kita intip ya Laras belajar sama Panda Jonathan menghadirkan hutan tropis di ruang keluarga Jadi tinggal pilih dan tentukan deh Bun Panan butuh tempat seberapa besar? Seselai ruang dan kebutuhan Terus bagian bawah dilapis tanah Selanjutnya dipasang tanaman deh Dengan teknik dan lem khusus Biar gak merusak tumbuh kembang mereka Tanamannya bebas pilihannya Yang pasti jenis tanaman tropis yang memiliki kelembapan tinggi Oh iya Selain itu Karena vivarium ini nantinya buat tempat tinggal sih kesayangan Pastikan pulang Pastikan pulang Tanamannya gak yang jenis beracun Serta gak berduri-duri Bun Pananda udah jadi nih vivariumnya Nih cakep banget Bun Pananda Kayak berasa di Kalimantan gitu loh Hutan-hutan seger gitu nih Liat nih Ini tapi kalau misalkan buat kayak gini Itu juga harus punya keahlian ya Gak boleh asal semua tanaman dimasukin ya Ya minimal Ya minimal tau lah tanaman itu apa Betul-betul-betul Terus ini berarti kita udah ready nih Untuk masukin kata-kata gemesnya Oh belum kak Belum Ini tuh harus disiapin kurang lebih 2 bulan Wow Berarti kalau misalkan udah jadi seperti ini pun Juga harus nunggu 2 bulan tuh kayak apa tuh? Biar mikro organismenya tuh aktif dulu Karena kan memang tujuan akhir dari kita bikin ini tuh Ya untuk mereplikasi alam gitu Dan dia memang aktifnya Jarak teramannya itu adalah 2 bulan Oh oke Itu sebegitu biar menjadi aktif dulu itu harus ada apa aja nih? Oh yang boleh masuk ini 2 binatang ini nih Yang sama saya Oh oke Jadi selain katak tuh juga ada hewan lainnya berarti? Kita bilangnya cleaning crew atau hewan pengurai Liat-liat deh Bun Panan Si cimit-cimit ini Si kutu Springfield bisa jadi salah satu pasukan pembersihnya Mereka jago membasmi jamur Selain mengandalkan para petugas pembersih alami Cara membersihkan dan merawatnya pun ada Bunda Panda Jadi untuk penyiraman Kalau dengan alat manual itu disarankan Satu hari itu 2 kali 2 sampai 3 kali Tapi kalau ada alat otomatis kayak di belakang saya itu Sudah disetting Kalau saya settingannya karena Nggak kena matahari langsung Dan udaranya cukup lembab Itu cukup 2 kali saja Selama 15 detik Dan airnya juga jangan pakai sembarangan air Kalau saya disini pakai air reverse osmosis Jadi dia kandungan mineralnya memang sedikit Jadi dia tidak ada sisa bercak di kaca Ada yang udah cukup suka Bahkan bun panang Dengan hutan buatan aja Ditaruh di ruang keluarga Dilihat-lihat deh Buat menyegarkan jiwa Banyak juga Yang setelah siap gini Terus jadi rumah mereka nih misalnya Para drug frog Si katek cantik asal Amazon Pada diem-diem baik ya Kayaknya betah Berasa di rumah Masjo kalau misalkan aku pengen Ini nih Satu kotak vivarium segini Putu budget berapa nih? Kurang lebih estimasinya 2,5 juta yang mulainya Start from 2,5 juta ya Udah bisa dapat Sebegini cantiknya ya Betul Wow Ya udah bener-bener anda Aku mau kepo-kepo lagi Soal vivarium-vivarium ini Bener-bener jangan kemana-mana ya Karena abis ini akan ada rekomendasi Makanan yang pastinya endolita Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!